Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membahas item of the season di bulan November 2022. Di world ini, ini adalah tempat aku mau jual sampah-sampah yang set aku yang udah nggak kepake sebenernya. Kalau dihitung-hitung set Galastis itu udah beli-beli terus tapi nggak pernah dijual. Dan sekali jual itu aku pengen tau sih bisa dapet berapa DL. Nama world ini Galastis tambah S. G-A-L-A-S-T-I-Z-S. Nah, kalau kalian susah kalian ke world Z-S-L-L aja. Z-S-L-L. Itu ada door sih. Di world ini, disini aku iklan dulu ya. Di world ini rencananya sih aku mau jual semua set aku. Dan beberapa item yang mahal. Kalau di depan-depan sih udah laku semua ya. Bahkan aku belum post ke Youtube udah laku banyak. Tapi tenang, di bawah masih banyak kok. Masih banyak sampah yang mau aku jual. Dan harganya itu cukup murah ya disini. Buktinya banyak habis tuh. Kalian cek aja ya ke world Galastis tambah S. Di video kali ini aku ingin membahas item of the season di bulan November 2022. Dan nama itemnya itu apa ya? Kita news dulu. Soalnya ada yang penting nih. Ini bannernya. Nama itemnya itu cap of dunes. Kemudian ada yang royalnya itu royal. Kalau yang biasa itu coklat. Kalau yang royal itu warna biru. Sebenernya aku lebih suka yang biasa sih daripada yang royal. Nanti akan aku jelaskan. Kemudian kita lihat lagi. Disini ada item subscriber. Yang baru namanya itu mask of correct chosen by PMT. Oke. Nggak penting. Nih. Yang penting disini nih. Give us your opinion. Ini. Kalau akun kalian sudah di protect. Kalian baru bisa isi survei ini ya. Jadi pastikan kalian bisa protect akun kalian. Tinggal di centang-centang. Saran aku kalau ada survei sih centang oke-oke aja sih. Kalau Ubisoftnya senang. Nanti mungkin di bulan depan akan ada survei seperti ini lagi. Kalau kalian mau baca. Kalian baca-baca aja sih itu tentang item-item Growtopia. Apakah bagus. Apakah kalian senang atau tidak. Kalau aku sih senang-senang aja lah. Soalnya nanti dikasih 2 Growtoken. Boom. Dapat 2 Growtoken gratis. Oke. Terima kasih Ubisoft. Jangan lupa rating 5 katanya. Di video kali ini. Kalau kalian mau beli Grow Pass. Ini pakai duit beneran ya. Get Royal Grow Pass. Tapi kalau kalian nggak mau. Kalau kalian nggak mau pay to win. Sebenarnya bisa beli itemnya di World Boy Dunus. Atau di World. Ini nama itemnya. Ini kan nama itemnya. Cap of Dunus. Kalian cari aja di Boy Cap. Kalau nggak di Boy Dunus. Nah itu pasti ada yang jual kok. Dan ini. Ini yang biasa ya. Yang warna coklat. Kemudian. Ini item subscribernya. Ini milik. Ini kok mirip topengnya Usopp ya. Yang di. Anime yang One Piece. Kemudian. Kalau udah. Udah selesai. Ini yang paling terakhir nih. Yang Royal. Yang warna biru muda. Sebaik cap ini. Pertamanya itu aku kira. Ah biasa aja. Tapi ternyata. Ada efek yang luar biasa. Di balik. Hal yang biasa-biasa ini. Ini aku udah. Udah beli ya. Disini aku beli. Dan aku belinya itu tadi. Di harga. Beli di harga 250. Sebenarnya aku nggak tau sih. Apakah harganya akan naik atau turun. Soalnya pas aku beli. Itu pas itemnya baru keluar. Item baru keluar. Ada yang jual. Langsung gas. Dan ini masih hari pertama ya. Masih. Oh iya iya. Oh. Biasa item of the season. Kayaknya aku nggak pernah beli di hari pertama deh. Coba kalian ingat-ingat. Biasanya aku harus tunggu beberapa hari kan. Sedangkan yang item of the season kali ini. Itu aku beli di hari pertama. Wah. Sebenarnya aku. Ada beberapa alasan sih. Kenapa aku berani beli. Soalnya ini nih. Efeknya itu. Kalau kita lihat. Itu ada efek. Punch range. Kemudian. Bullet range. Jadi ketika. Kita farming. Biasanya kan aku butuh set yang untuk mukul jauh. Kemudian butuh set yang untuk. Taruh lebih jauh kan. Biar bisa pakai raiman. Di baju ini. Ini baju ya. Cap of dunus ini bukan. Bukan cap yang sayap gitu. Bukan. Dia itu baju. Jadi kalau kalian mau pakai cap of dunus. Pastikan kalian suka lah. Ini bentuknya. Infonya gak penting sih. Kalian bisa lihat. Nih aku pakai ini. Pakai bandolier. Jadi efeknya lebih keren kan. Kalau gak pakai ini. Tuh. Bentuknya kayak. Juba-juba cewek gitu. Ini mirip wing sih. Tuh. Sebenarnya kalau. Gini aja udah keren sih. Gak jelek-jelek banget kan. Ini aku pakai celanai handbook ya. Yang warna kuning. Tuh. Pakai yang ini. Kalau kalian mau ikut. Kalian bisa beli. Murah kok. Kemudian. Cowok pakai yang lain. Kayaknya yang tadi lebih bagus sih. Nih. Tuh. Cocok kan. Apalagi kalau ditambah topi ini. Topi. Yang olgerti. Ini aku transmute sih. Kalian cari aja di bui ol. Itu ada kok. Topinya. Kemudian. Oh iya. Kelebihan dari baju ini. Dia kan bentuknya kayak cap kan. Kayak juba-juba gitu. Jadi kita masih bisa pakai wing. Tuh. Disini aku pakai ORB tuh. Disini aku masih bisa pakai wing yang lain. Dan pakai wing yang lain. Ternyata keren-keren semua. Tuh. Untuk set. Sebenarnya ini keren tuh. Bisa pakai sini. Tuh. Lucu kan. Kemudian bisa pakai item-item yang lain. Intinya masih bisa pakai. Tuh. Masih bisa pakai wing lah. Jadi. Setnya itu. Ya. Cuma masalah warna sih. Jadi harus warna coklat. Kalau enggak warna yang biru muda. Kalau yang royal. Sisanya sih keren sih. Kemudian. Oh iya. Ketika mukul. Itu ada efek tornado. Bentar. Aku ganti wing dulu. Tuh. Pas. Ketika mukul. Itu ada efek tornado. Ini. Karena aku tahan ya. Kalau aku gak pakai raimen. Efeknya itu seperti ini. Tuh. Ketika kita mukul. Akan ada angin tornado yang. Sesuai warna sih. Kalau ini yang. Ini kan yang biasa. Yang warna coklat. Jadi. Tornadonya itu juga warna coklat. Kalau yang royal. Yang ada di banner itu. Yang paling mahal. Tuh. Yang warna biru itu. Itu. Angin tornado nya itu juga warna biru. Keren sih. Dari segi. Efek. Kemudian. Untuk aksesoris juga keren. Untuk set galastis yang baru nih. Kemudian. Untuk farming. Itu juga keren. Soalnya gini. Kalau. Kalau sebelum. Gak ada. Sebelum gak ada baju ini. Biasanya itu aku pakai ini. Pakai hover. Biar. Ini kan biasa. Kan cuma bisa taruh. Biasanya. Kalau mau farming. Itu kan biasa cuma bisa taruh. Tiga kan. Bentar. Aku coba lepas baju dulu. Biasanya. Kalau. Kalau mau. Farming. Itu kan. Satu. Dua. Gak. Gak bisa taruh tiga kan. Kalau mau bisa taruh tiga blok. Dulu itu aku beli ini. Beli sepatu yang. Hover. Ini. Cuman. Nih. Jadi bisa taruh tiga tuh. Kalau bisa taruh tiga. Berarti bisa pakai raimen. Satu. Dua. Tiga. Kalau sekarang itu gak perlu pakai sepatu yang itu lagi sih. Tinggal beli item of the season yang baru. Item of the season yang baru itu. Ini bisa jadi set former yang baru sih. Jadi sama aja bisa taruh tiga blok. Efek-efek kecil seperti ini. Itu sebenarnya. Nih. Kelebihan dari baju ini. Bahkan bisa gini nih. Misalnya di empat lah kan. Nah nih. Kan harusnya. Cuman bisa pukul tiga nih. Karena tuh. Bisa hit lebih jauh kan. Itu efek dari. Memukul lebih jauh dan meletakkan lebih jauh sih. Itu efek dari bajunya tuh. Punch. Sama build. Keren sih. Kemudian. Apa lagi yang mau aku bahas ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih ya sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau ada yang kurang kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya ada yang kurang. Bang kalau pakai ini lebih bagus. Atau ada efek spesial kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa ke word. Galastis tambah S. Soalnya aku jual banyak item.